Koalisi Keadilan Untuk Munir mengecam keras Bebasnya Polikarpus Budi Hari Priyanto terpidana kasus pembunuhan pegiat HAM Munir Said Talib. Bebasnya Polikarpus dinilai menjadi presiden buruk bagi komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus hak asasi manusia. Pemerintah dinilai hanya bisa mengadili pelaku lapangan dan belum mampu menyeret aktor di balik pembunuhan tersebut. Minggu lalu, hari kami selalu, ketaknya kami sudah mendatangi Presiden dalam hal ini melalui sekretarian negara. Kami menyarankan surat mendorong dan meminta Presiden untuk segera mengumpulkan dokumen TPR Munir yang hari ini posisinya ada di sana. Tapi sampai hari ini memang kami belum mendapatkan kejelasan terkait apakah dokumen tersebut akan segera diuruhkan atau tidak. Sementara itu ditemui terpisah, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bebasnya Polikarpus sudah sesuai dengan aturan. Ya kalau sesuai aturan ya silakan. Karena memang ada aturan bebas pesawatannya sekian tahun. Polikarpus merupakan terpidana pembunuh aktivis hak asasi manusia HAM bernama Munir Said Talib yang meninggal pada 7 September 2004 silam. Polikarpus terbukti di persidangan meracuni Munir dengan racun arsenik hingga meninggal dalam perjalanan korban menuju Belanda. Ia bebas hari Rabu 29 Agustus setelah menjalini masa 8 tahun penjara dari fonis 14 tahun penjara yang ia terima. Meskipun telah dinyatakan bebas, Polikarpus siap memberikan kesaksian jika kasus pembunuhan Munir dibuka kembali. Keliputan melaporkan untuk NET.